Bapak-bapak mungkin sedikit maaf gitu, kan tadi dibilang dari pertama menikah hingga sekarang ada nafkah ya meskipun 10% Kalau boleh tahu, mungkin untuk melanjutkan hidup gitu, ada dari mana aja sih? Saya, jadi saya tuh sebelum menikah sama, saya ada pekerjaan kan, saya ada bisnis, walaupun nggak besar, tapi Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya, bisa mencukupi kebutuhan anak-anak saya Jadi nggak, nggak, nggak kaget juga, nggak udah terbiasa mandiri, udah biasa kerja kita sendiri, udah dihubung Katanya dari awal nih, udah ada masalah dari awal nikah ya, berarti dari awal nikah, Deddy sendiri, Pak, nggak nampai, pekerjanya apa itu? Tanya sama Deddy, kalau Deddy pekerjaannya apa, aku nggak tahu, tanya aja langsung sama Deddy-nya ya Bapak-bapak, kalau bicara-bapak, Almarhum juga tahu, mengetahui hal ini ya, Bapak? Tahu, aku selalu curhat, kita sering curhat sama Almarhum Terkait ketika kita lagi, aku sama Deddy-nya lagi, nggak ada masalah, lagi senang, lagi, lagi ada masalah, selalu curhat sama Almarhum Berarti Almarhum mengetahui ya, Pak? Tahu, paham banget Seperti ada nasehat, komentar atau mungkin seperti apa gitu dari Almarhum dulu, Pak? Kalau Almarhum ya, komentarnya sih, terserah Almarhum lah, yang penting kalau yang terbaik aja buat Almarhum Cuman, ya, di akhir-akhir kita terakhir ketemu makan barengpun ya, sempat, maksudnya sempat mengucapkan apa ya Kan, tahu kan, kalau mamanya, misalnya udah nampak satu atap gitu Ya, cuman pesen, yang terbaik ajalah buat mamah Cuman, kalau bisa, ya, kasihan Deddy Jadi, udah nggak mudah lagi Itu sih pesennya dia Selain kembali lagi kemana, kalau mamah-mamah misalkan masih sanggup menghadapi diri, ya Itu lebih baik Tadi selama ini mengutupi dari subscribe, masih selalu bersama, tergantungnya dia pun selalu bersama gitu Iya, ya, aku, ya, ya mencoba untuk seperti itu Sampai jumpa